Yang tinggal di sepanjang sungai Anjirmuara, Kabupaten Baritokwala, mulai resah pasca serangan buaya terhadap seorang bocah. Kini para orang tua melarang anak mereka bermain dan berenang di sungai. Pasca serangan buaya terhadap seorang bocah 10 tahun, warga desa Anjir Serapatlaba, Kejamatan Anjirmuara. Para orang tua di kawasan itu melarang anak-anak mereka bermain dan mandi di sungai. Menurut warga setempat, larangan tersebut karena tidak ingin anak-anak mereka jadi korban serangan buaya. Diakui warga, sebelum kejadian tersebut, hampir setiap hari anak-anak bermain dan mandi di sungai. Memang kan rumah saya masuk ke dalam sedikit, sungainya bukan sungai yang besar. Cuman takut aja kalau nyebut jalan ke dalam. Setelah kejadian ini, jangan kan mandi ke sungai, turun. Deket ke sungai saja takut. Takut udah ya. Ya khawatir sama anaknya. Kalau ke sungai-sungai. Ibu, biasanya di rumah ini mandi banyu apa Ibu? Banyu sungai sini. Banyu sungai juga ya. Artinya banyu sungai yang diaktifitas sehari-hari di sungai. Sungai. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang bocah di desa Anjir Serapatlama digigit buaya pada bagian kaki kiri saat mandi di sungai. Beruntung, nyawanya bisa diselamatkan setelah ayahnya berhasil menarik anak tersebut dari serangan buaya. Dari Baritokwala, Muhammad Tamis, INews melaporkan. Dari Baritokwala, Muhammad Tamis, INews melaporkan.